Intro Kita kembali lagi di Nusantawa dan ini sudah masuk di segmen akhir Nusantawa Tapi di segmen akhir ini gak kalah serunya Karena masing-masing kubu baik kubu timur dan juga barat akan beradu rap Wah mantap Yo 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 udah siap semuanya? Ini rapnya spesial banget karena berbau kemerdekaan Dan juga berbau ciri khas dari masing-masing daerah masing-masing komika Kita akan mulai sesi battle rap kali ini dari Okirenga Yo 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 Okirenga dari Medan Orang Medan keras-keras Juga Edan mandiri berkarya Berdiri sendiri Raih prestasi di stand up komedi Indonesia Tanah tumpah darah satu Yo kita bersatu Ya Yo 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 Yeay Harp2 Mantap Tanya Bang Boleh sambil dance Oke nengah dari Medan Ya Heh Heh Laut saya dari Timur 75 tahun Indonesia merdeka Indonesia Timur Lebih dulu dari Indonesia Barat Buka puasa kami duluan Yo Ulang tahun kami duluan Yo Mati Okiduluan Yo Belok belok Oke David Yo Yo Barmaku pake sendal jemit Yo Abang mama naik teronton Yo Yo Kenalin gue David Yo Yo Pria idaman para penonton Yo 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 Kita boleh berbeda Yo 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 Tidak mengapa kita semua berbeda Kenyataannya kita ini satu bangsa Yo 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 Keanu udah habis banyak Habis Havis tuh Ya . Ya Ya Yo yo Yo. Yo 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 WITH dirai Yo 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 Oke. Luar biasa. Wah, ternyata selain komika udah jadi rapper semua ya. Gak nyangka Arief jago juga ngerap ya. Bahkan rap itu kan budaya barat ya. Iya kok bisa orang timur. Budaya timur bisa juga ya. Tontonan kita tidak ketinggalan. Oke, sekarang kita sudah memasuki sesi akhir tapi saya pengen denger banget. Gimana sih kira-kira para komika ini melihat daerahnya masing-masing dan bagaimana melihat persatuan Indonesia di mata para komika. Siapa kira-kiranya mau mulai duluan? Mungkin dari kakak David yang udah mikir kayaknya dari 3 tahun yang lalu. Bagus. Kalau mikirnya penuh dengan seksa. Padahal lu udah mau serius. Silahkan. Ya intinya kalau kami dari barat terutama dari saya pribadi sih pengennya pandemi ini segera berakhir. Amin. Supaya kita bisa menikmati lagi kuliner dari seluruh Indonesia karena kebetulan udah kangen banget nyobain makanan dari Sabang sampai Merauke. Apalagi di kampungnya Arief. Amin. Semoga kita bisa cepat bersilaturahim tatap muka kembali sesama orang Indonesia itu sih. Oke. Jadi intinya makan ya sebenernya. Iya makan. Bisa dicerna dengan baik. Silahkan Pak Andruh. Kuliner, pariwisata bagus. Ya. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-75 di Ergahayu. Semoga kemerdekaan ini kita isi dengan kaitan-kaitan yang menfaat. Dan sekarang mulai sekarang dimulai dengan setiap individu-individunya gitu. Kita tidak bisa untuk setiap hari kita hanya menuntut, menuntut dan menuntut. Kita sekarang harus berubah untuk berbuat sesuatu untuk diri kita, keluarga, lingkungan. Nanti lama-kelamaan jadi negara ini jadi bagus. Amin. Mantap Pak Andruh. Oke. Kalau aku pribadi sih berharap belakangan ini terlalu banyak orang-orang menyebar-nebar isu yang seharusnya tidak disebarkan. Sehingga membuat keadaan Indonesia yang harusnya bisa tenang, bisa damai jadi makin carut maksudku. Buat orang-orang di luar sana yang mempunyai pikiran untuk ingin Indonesia menjadi maju. Cobalah untuk tidak menyebar isu-isu yang tidak baik. Saya rasa sudah mewakili semua ya. Tidak, tidak. Tidak boleh, tidak boleh mewakili. Semua orang dapat porsinya. Siap. Selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia ku Dirga Hayu. Dan untuk generasi millennial sekarang ini. Ayo mari kita hentikan hoax. Karena kita adalah garda terdepan untuk mengawasi hoax yang masuk ke grup keluarga kita. Biar orang tua kita tidak langsung percaya. Jadi generasi millennial ayo perangi hoax. Pesannya luar biasa ya. Ada, ada. Sekarang mau diulangi sama Ari Brata tapi pakai bahasa Sansekerta sekarang. Tidak ada begitu. Pakai bahasa Makassar. Pakai bahasa Makassar Ji. Pakai bahasa ini timur NTT yang tadi disampaikan. Hoax tadi ya. Hoax. Teh beda. Yang tadi saya beda. Selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-75. Pokoknya untuk mengisi kemerdekaan begini. Batong itu semua harus mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Begitu. Jadi mulai dari batong pun diri sendiri. Mulai bangun pagi. Mulai berbuat sesuatu yang manfaat. Untuk batong. Untuk diri sendiri. Untuk batong pun bapak mama. Oke nanti sampai besok. Udah, udah, udah. Silahkan dari batong panjang ini. Beginilah ya. Orang timur kalau bisa. Durasi. Diskriminasi. Diskriminasi betul. Layang-layang terbang melayang. Cakup. Jatuh di kursi digambar wayang. Cakup. Indonesia paling disayang. Cakup. Siang dan malam terbayang-bayang. Cakup. Ngeri. Oke ada. Oke jangan umpakan lagi nih. Gak punya bahasa. Kalau dari daerah Oki kan ini. Loncat indah ya. Sikap lilin kalau gak salah. Saya sendiri gak punya bahasa. Medan ini cuma punya aksen. Coba. Tapi ya ini ku kasih tau. Kasih tau lah emang kalian semuanya ya kan. Jadi inilah. Udah banyak kali orang-orang nyebarin yang gak betul-betul kayak gitu. Maksudnya. Ya kalau kalian punya masalah. Atau apapun. Tolong dikasih tau yang baik-baik. Jangan kasih tau hal-hal buruk gitu. Maksudnya. Nah aku kalau. Ah kayak mana aja ya. Oke. Kita bisa 2 tahun disini. Kalau masih nungguin. Obrol. Obrol. Santo. Oke. Menado kasih. Menado. Menado. Ini sebagai penengah. Tapi intinya adalah Nusantawa kali ini sangat meriah dan sangat gembira. Tapi. Bagaimana menjaga persatuan. Bagaimana menjaga Indonesia dengan baik. Tentunya bisa digawangi. Oleh pujangga-pujangga komika kita. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Amin. Intinya adalah. Kitorang Basodara. Kitorang Basodara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.